Ya, ini buku manual dari stroller kereta bayi Wonbus ya Ini kebetulan kita punya, ya kita uploadkan sekalian biar semua bisa akses Karena nggak di setiap kemasan itu biasanya disertakan, ada yang ada, ada yang nggak Ya, yang pertama ini, ya kan Blablabla, yes, petunjuk lah Terus ini ada maintenance, attention Bisa dibaca sendiri ya Nah, terus ini kemudian kelengkapan-kelengkapan partsnya, ya Ada front wheel, rear wheel, skylight, dan blablabla Ini bisa dibaca sendiri Ya, nah terus ini 3 parts yang biasanya kita perlu pasang Kalau misalkan kita beli dalam packaging ya Biasanya kalau kita kirim keluar kota kan Nggak bisa dirakit, kalau dirakit jadi besar Terus habis itu ngirimnya lebih susah Nggak besar sekali lah Cuman nggak bisa masuk karton gitu aja Nah, ini fitur-fiturnya ya Ini strollernya bisa dilipat, kalau dilipat nanti jadinya seperti ini Ya kan Cara-caranya juga ada, sudahan disini Tinggal dibaca aja Nah, terus ini untuk roda depan Cara pasangnya juga tinggal didorong aja ke atas Ceklek sendiri Nah, ini ada keterangannya Terus untuk roda belakang, ini juga tinggal ditempel aja Nah, terus untuk food tray Food tray ini Cara pasangnya seperti ini Tapi biasanya Kalau setahu kita Food tray itu sudah dari pabrik Itu sudah terpasang semua kok Jadi, nggak perlu pasang lagi Food tray-nya itu memang bisa dilepas Dipasang lagi Cuman ya, kita nggak rekomen lah Banyak yang dilepas Pasang-lepas Pasang itu biasanya lecek Nah, ini kemudian untuk food tray Ya, food tray itu Tempatnya disini Ini kan Ya, ini tinggal dipencet aja Kanan-kiri Untuk naik turunkannya Food tray itu tempatnya kaki ya Terus ini back tray Back tray itu sandaran Sandaran itu kan bisa mulai dari Tidur, rebah Duduk, nah itu caranya disini Ya Tinggal ditarik aja talinya Nah, kemudian ini rim Kalau yang depan ini Di sebelah sini Front brake key Kemudian yang sebelah belakang itu ada disini Ya Nah, terus ini untuk Adjust canopy-nya Ya, canopy Kalau canopy gampang sih Tinggal dinaik turunkan gitu aja Beres Tidak terlalu masalah Kalau canopy Semua pasti bisa Terus kemudian ini Untuk roda depan juga ada fitur Front wheel orientation Jadi kalau ini Abu-abunya ini Di keatas kan Itu dia ngunci Jadi Rodanya itu tidak bisa Ke kanan dan ke kiri Jadi cuma bisa maju-mundur aja Saya juga kurang paham sih Kenapa harus kayak gitu Nah, terus ini push handle-nya Juga bisa depan-belakang Ya kan Jadi Ada Panel disini Tinggal dikataskan aja Sesuai Merah-merahnya ini Panahnya Nanti handle-nya bisa Didorong dari Depan Nah, kemudian Nah, ini cara Folding-nya ya Cara lipatnya Nah, kalau Yang tadi Itu kan ada di sebelah sini ya Nah, kalau yang ini tuh Lebih di atasnya Panelnya di atasnya Nanti Kalau sudah pegang barangnya Pasti kelihatan lah Gampang Kanan-kiri tinggal ditarik aja Terus kemudian dilipat Ya, di gambar nomor 2 itu Terus kemudian di gambar nomor 3 itu Footrest-nya tinggal dilipat Kemudian Yang terakhir Di gambar nomor 4 itu Ada penguncinya warna merah Ya, itu tinggal dicantolkan aja Sebenarnya Jadi, kalau misalkan bawa itu Nggak eblek-eblek Nah, kemudian ini Untuk safety belt Safety belt itu sudah 5 poin Ya kan Jadi Benar-benar safety lah Barangnya Nah, kemudian ini ada Safety principle ya Biar aman Caranya gimana Ini ada Pengantarnya dari Wonfus-nya sendiri Ya, kemudian yang terakhir Oh, sudah selesai Ya, ini Bisa dilihat semua Di sini Jadi, bagi Yang beli di kita Nggak ke bagian buku manualnya Ya, ini saya uploadkan lah Biar Enak Karena memang dari pabriknya Kayak gitu ya Gimana Ya, oke Sekian, terima kasih Ya, jangan lupa subscribe Dan tekan tombol like Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya